Intro Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sudah menyaksikan Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Intro Polresta Barelang Batang melakukan pemustahan barang bukti narkoma jenis ganja kering dan pil ekstasi pada selasa 16 Mei 2023 di lobihma Polresta Barelang Pemusnahan ini dihadiri oleh unsur musbida Kota Batang Polresta Barelang Kompes Pol Nugroho Trinuryanto mengatakan ini merupakan hasil tangkapan sat narkoba Polresta Barelang beberapa waktu lalu Selain itu, sebelum dimusnahkan ada sebagian kecil yang diserahkan untuk pengecekan oleh instansi terkait bahwasannya barang tersebut memang mengandung unsur narkoba Setidaknya ada sekitar 1.489 butir ekstasi dan 2.855 kg daun ganja kering yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian Untuk pemusnahan pil ekstasi dilakukan dengan cara diblender sedangkan untuk daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar dengan menggunakan tong yang sudah disediakan Menurut Nugroho, Polri dalam hal ini tegas dengan pemberantasan narkoba di Indonesia Pemberantas narkoba sudah menjadi harga mati bagi pihak kepolisian Maka dari itu, Nugroho bergimbau kepada masyarakat kota Batam agar tidak main-main dengan narkoba Selain itu, Nugroho juga meminta kepada masyarakat untuk bertindak aktif jika ada hal yang mencurigakan di sekitarnya Untuk diketahui tribunus, ada 4 orang tersangka yang diamankan dalam kasus ini Menurut pengakuan mereka, semua barang haram tersebut akan diedarkan di kota Batam Sekian berita terkini, yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantai terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton!